Halo semua, selamat datang kembali di tutorial bersama Victoria, gue Eki kali ini bakal mandu kamu di video kali ini yang membahas gimana sih cara ngebuat sebuah avatar sederhana gitu ya yang seperti yang gue bakal contohin di layar sini jadi disini gue pengen nyontohin aja gimana cara gue bikin avatar yang simple kayak gini gimana sih cara gue bikin avatar ini ini pertama-tama yang jelas gue buat basisnya dulu yaitu wajahnya untuk bikin wajah yang oval kayak gini yang gue lakukan adalah gue pakai rectangle gitu bisa teman-teman klik disini atau bisa dengan shortcut R gitu ya jadi kita pencet-pencet R disini sorry pencet R lalu kita bisa drag gini ya lepas lalu teman-teman cari tombol radius ini bulat ini jadi kita bisa klik lalu kita arahkan ke tengah nah jadi akhirnya si rectangle tadi berubah menjadi oval gitu atau oblong gitu ya nah next yang gue lakukan adalah gue ambil warna yang ada di PP ini gitu atau gue udah punya pallet sebenernya tapi untuk bikin warna kalau teman-teman ingat kita bisa klik terus kita bisa pencet fill lalu cari warnanya disini gitu kan atau alternatif lain teman-teman bisa pencet ini dropper tool atau shortcutnya adalah i pencet i disini lalu kita cari warna yang kita mau ambil oke sampai sini selesai lalu kita bisa lanjut ke part berikutnya next yang gue buat adalah telinganya gitu ya jadi telinganya kalau teman-teman lihat dia agak terlihat seperti di belakang karena teman-teman tahu kuping itu gak rata sama permukaan wajah kita di depan gitu kan jadi dia agak mundur ke belakang sedikit so yang gue lakukan adalah untuk di ilustrasi flat kita bisa gunain warna yang lebih gelap untuk menggambarkan telinganya gitu jadi pertama-tama untuk bikin telinganya pakai objek yang agak abstrak seperti ini kita bisa pencet sorry kita bisa pakai tools pen tool gitu atau kita bisa pakai shortcut P gitu jadi kita bisa dilihat dulu jadi kita bisa pertama bikin telinga yang kanan gitu ya kita bisa klik terus kita klik lagi drag lepas kita bisa klik sini gitu ya terus kita bisa sambungan ke akhirnya gitu udah sampai sini seperti biasa kita bisa ambil warna gitu ya caranya kita bisa pencet fill ini untuk mengisi fillnya lalu kita baru bisa ambil warna kuping gitu lalu kita pencet enter jangan lupa ya untuk menyelesaikan ini tadi objek tadi kita buat nah untuk style ini kita gak pakai border sorry kita gak pakai stroke gitu ya untuk beberapa objek seperti alis atau mata sorry alis atau mulut atau apa namanya nih telinga gitu ya ada ruas-ruas telinganya kita pakai stroke tapi sisanya kita gak pakai stroke jadi stroke kita bisa hilangin dengan pencet minus disini gitu lalu jangan lupa kita taruh di belakang dengan cara comment atau control lalu kurawal buka seperti itu lanjut kita bisa kita bisa bikin ruas-ruas telinga yang disini jadi kalau itu pakai border sorry kalau itu pakai stroke gitu ya border terus lagi kita pencet pen tool P gitu ya kelihatan di bawah kiri kita bisa bikin ruas pertama seperti ini ceritanya agak melengkung sudah selesai kita pencet enter untuk menyelesaikan objek pertama lalu selanjutnya kita buat P lagi dengan objek yang lebih sedikit ke bawah gitu tapi sama melengkung gini juga jadi kita bisa lihat tuh dia merepresentasikan semacam ruas kuping yang disini jadi dia agak bergelombang agak kurva gitu kan semacam bentuk corong ke dalam telinga seperti itu nah next kita bisa bikin ruas-ruas tadi atau stroke tadi lebih tebal gitu dengan cara kita rubah value nya disini katakanlah kita tambah value 3 gitu ya nah dengan itu dia bisa merubah tebal si stroke nya tadi oke lalu yang saya lakukan berikutnya adalah saya lagi yang gue lakukan berikutnya adalah gue pencet ini titik 3 settings nya untuk advanced stroke setting gitu ya lalu kita pilih cap nya round nah itu membuat supaya dia bentuknya tuh tumpul gitu ya stroke nya lebih ke estetik aja sih terakhir kita bisa sama komen terus pencet buka kurawal jadi dia sembunyi di belakang sama seperti telinganya atau mungkin teman-teman ngerasa kurang tebal fine kita bisa tambah angkanya mungkin 5 gitu ya atau mungkin sampai sini kita ngerasa kupingnya terlalu lancip kita bisa puter seperti ini misalnya atau kita bisa double click gitu ya terus kita ubah point nya aja sekalian langsung gitu oke sampai sini yang gue lakukan adalah kita bisa blok dua-duanya gitu ya nanti kelihatan disini di kiri lalu kita bisa group dengan cara pencet command G atau G gitu dia bisa group jangan lupa untuk supaya memudahkan gitu ya kita bisa warna ubah namanya jadi telinga kanan gitu next kita bisa lanjut bikin telinga kiri tapi untuk bikin telinga kiri kita gak perlu repot-repot untuk bikin yang sama seperti ini jadi kita tinggal cukup duplicate gitu ya terus kita bisa pencet shift H artinya dia bikin mirror mirror secara horizontal dia bikin ke kiri gitu jadi abis itu kita tinggal pencet shift lalu drag ke kiri dia bakal bikin gerakannya atau move mana tuh lurus tetap ke kiri kalau kita gak pakai shift dia bakal kemana-mana gitu bebas tapi kalau kita pakai shift lalu kita drag ke kiri dia bakal tetap lurus ya nah untuk menyamakan kanan kirinya gitu kita bisa klik dua-duanya gitu dengan cara pakai shift shift kanan kiri terus kita cari sampai garis merah di tengahnya keluar artinya dia simetris gitu sesuai dengan objek di depannya right sampai sini kita udah jadi bikin wajah bikin telinga lanjut kita bisa bikin apa ya rambut kali ya rambutnya agak kompleks nah rambut sebenernya bebas aja temen-temen ini kan karena ngikutin style gue sendiri rambut gue sisanya ke kanan gitu kan terus kayak kacamata yang agak emas gitu terus ada dua bridge gitu jadi sebenernya ngikutin kayak pribadi namanya juga avatar kan ya avatar kan menggambarkan pribadi masing-masing gitu jadi kalau temen-temen mau buat rambutnya yang lain gitu bebas jadi tapi disini gue pengen bikin gimana sih cara bikin rambut jadi sebenernya kalau temen-temen lihat rambut ini tuh terdiri dari beberapa bagian sorry ini bisa kita take out itu teksturnya nanti kita masuk situ jadi kalau temen-temen lihat rambut itu terdiri dari beberapa objek gue bikin pertama disini rambut sampingnya terus ada poninya besar gini yang arah ke kanan gitu ya terus ada sedikit mancungnya dikit terus diakhiri dengan rambut di sisi kanannya gitu so sebenernya ini 4 objek yang berbeda-beda tapi gue buatnya langsung jadi bisa gue prakteknya langsung gitu ya pertama kita pencet seperti biasa P lalu yang gue lakukan disini adalah pertama gue buat rambut sisi kirinya gitu ya pakai jambang jangan lupa sesuai dengan karakter masing-masing tapi balik lagi gue contohin pakai karakter gue nah disini biasanya kan kita pencet done ya atau enter gitu setelah kita buat satu objek tapi untuk buat rambut kita bisa abaikan gitu kita bisa lanjut ke rambut berikutnya gitu jadi dia masih satu objek nah mungkin nextnya kita bisa buat rambut disini gitu agak lebih tebel mungkin di sebelah kininya ya karena rambut juga gak terlalu simetris juga gak apa-apa ini udah selesai dua lalu ketiga kita bisa buat emm gelombang yang gini gitu kan lalu mungkin keempatnya baru kita buat yang yang agak besar gitu seperti itu nah mungkin kalau teman-teman masih ngerasa oh kurang rapi nih gak kayak ini ya gak apa-apa kita bisa rapihin lagi dengan mengatur titik-titik disini tapi setelah kita bikin objek dasarnya dulu nah mungkin teman-teman mau nambahin misalnya kayak oh saya mau nambahin poni disini oh bisa banget gitu nambahinnya poni tapi jangan pencet dan dulu jadi dia masih jadi satu objek ketika udah selesai ini ya baru kita pencet enter baru dia jadi satu objek seperti itu nah kalau mau dirubah gampang kita atur-atur lagi aja disini misalnya oh poninya mau sedikit lebih miring gitu sesuai arah sisirnya gitu kan kita bisa ubah terus kita bisa atur misalnya ini ketinggian nih yaudah ganti aja gitu bisa juga ininya mungkin terlalu tebel atau gimana atau gimana kita buat ini sedikit lebih tipis atau ini lebih tebel kan bisa banget pencet dan lagi kalau udah selesai nah lanjut kita bisa warnain seperti ini ini jangan lupa pencet dulu fill-nya dengan tambah plus gitu ya lalu stroke-nya kita bisa ilangin minus habis itu terakhir kita bisa tambahin warna misalnya warnanya mau kayak gini ya nah jadi deh seperti itu nah sebenernya ini masih objek yang pisah-pisah jadi teman-teman misalkan mau edit lagi gitu ya ini masih bisa nih dibuat kayak oh ada jabriknya dikit deh biar lucu bisa bisa banget gitu gampang mau rubah lagi bisa banget tapi kalau mau nambah objek gitu ya misalnya kita mau nambah pen tool lagi kayak gini misalnya nah ini sayangnya dia jadi objek yang terpisah gitu dia nggak gabung bisa di group tapi dia nggak seperti tadi sifatnya nah gini ya misalnya ya kita tambahin gini terus sama stroke-nya hilangin tambah fill terus i buat dropper tool ambil warna rambutnya seperti itu nah untuk bikin ini jadi satu objek gitu ya terpaksa kita harus grouping dengan cara command g gitu baru dia jadi satu objek oke sampai sehat aman kalau gitu lanjut seperti biasa ya kalau ini karena ini video sifatnya jadi teman-teman kalau ada yang nggak tahu ada yang miss tinggal diulang aja videonya nggak usah takut terus lanjut kita bisa bikin mata gitu ini mata sebenarnya tricky sih ini basic banget bentuk matanya oval kita bisa pakai cara pertama gitu ya bikin kotak terus dikasih border radius terus terus warnanya kita ganti nah ini bisa banget gitu sebenarnya ini style doang tapi ini gue buat dengan pakai pen tool manual gitu bikin matanya ini untuk mata banyak banget cara-cara bikinnya gitu ya tapi gue sendiri pribadi prefer style gue ya ini bikin mata seperti ini gitu jadi caranya mungkin kita bisa buat mata yang sedikit beda dari yang tadi tapi dengan style yang sama misalnya dia matanya agak sipit gitu ya bisa banget misalnya kita bikinnya gini agak melengkung ke dalam gitu ya ceritanya itu bisa kita bikin seperti ini gitu teman-teman bisa dilihat tadi ya caranya kita tinggal diraba-raba aja sebenarnya caranya untuk bikin mata seperti itu matanya serem ya kayak Sasuke gitu gitu tapi gak apa-apa bisa gedein ginkit matanya terus seperti biasa ilangin stroke tambah fill jangan lupa masukin warna putih itu oke ya sampai sini oke mungkin terlalu serem kali ya mungkin kita bisa naikin sudut disini biar dia lebih terlihat gak terlalu serem tapi tetep tajam matanya gitu oke sampai sini selesai ini kayaknya kuping kegedean ya tapi jangan khawatir kuping kegedean pun kita bisa kecilin gitu jangan cara kita klik dua-duanya gitu ya terus kita pencet shift dan comment sorry shift dan alt sambil di drag jadi dia akan bikin memperbesar kecil tapi dari tengah gitu oke ya sampai sini oke terus kita buat pupil matanya hitamnya gitu kita bisa buat pake O gitu ya atau buat objek lingkaran ininya O shortcutnya biasa shift dan drag kenapa pake shift? supaya lingkarannya itu dia bulat sempurna gitu gak oval sama seperti kita misalnya bikin square tadi ya kalau kita pencet shift sambil klik drag gitu dia bakal bentuknya persegi exactly persegi gitu atau mungkin bikinnya mungkin pake shift option terus drag sorry belum dipencet shift option drag dia bakal buat persegi tapi bikinnya dari tengah gitu tau kan perbedaan temen-temen gitu ya tapi kalo dari pake shift dia bakal buat dari kiri gitu intermezzo aja sih kita bisa hapus lagi nah untuk mata kita bisa buat misalnya matanya mau agak gede gini oh jangan lupa matanya kita buat hitam lah ya biar standar aja atau temen-temen mau warna lain bebas sebenernya bisa nyontoh sendiri nah katakanlah matanya gini kan mata tuh biasanya nempel ke lopak atas atau bawah gitu ya untuk memperlihatkan arah pandangan dia sendiri tapi ini mungkin gua bisa contoh caranya bisa pake masking gitu jadi pertama kali kita bisa duplicate dengan cara command D terus ini udah duplicate ya jadi ada dua gitu vektornya vektor yang ini dan ini 133 adalah 134 nah abis itu yang 134 kita pilih yang eclipse atasnya gitu kita bisa pencet shift untuk milih juga jadi gua pilih pupilnya hitamnya sama putih-putih matanya di bawah tapi ambil yang duplicate nya gitu abis itu kita bisa klik kanan lalu use as mask atau bisa klik ini di atas ini sama aja yang dilakukan adalah putihnya mata putihnya ini bikin jadi masking menutupi pupil atasnya jadi sebenernya ini gak kepotong kalau kita klik dua kali dia sebenernya masih ada gitu matanya gak kepotong tapi dia terbungkus atau termasking sama putih matanya gitu jadi ketika kita ganti ke bawah dia tetap kepotong gitu ada maskingnya paham ya teman-teman kita bisa buat kayak gini misalnya sampai sini oke agak orang juga ya gak apa-apa kita bisa pilih matanya tapi kalau disini milihnya agak sulit ya kita bisa pilih dari sini gitu ini udah jadi jangan lupa di group supaya jadi satu mata gampang dicari kita namain mata kanan gitu enter seperti kuping yang tadi oh yang tadi belum dinamain kupingnya jadi telinga kiri gitu ya sebenernya ini telinga kanan sih tapi anyway gak apa-apa ini cuma buat identify aja biar gak ribet kita ngeliat group-group disini ribet banget tapi sama seperti tadi mata kanan kita duplicate gitu ya lalu jangan lupa di shift H atau mirror mirror secara horizontal gitu habis itu kita drag dengan pencet shift sambil di arah yang ke kiri atau teman-teman alternatively bisa pakai kursor gitu kanan kiri dengan cara klik kanan klik kiri gitu tapi kalau kursornya kita pencet bebas tanpa pencet apapun dia bakal sedikit sedikit tapi ketika pakai shift dia bakal lompat jauh-jauh ya kan gitu sih gak keliatan tadi ya gak apa-apa kita pilih sorry sebelumnya kita ganti dulu matanya jadi mata kiri gitu ya yaudahlah kita anggap aja bener ini mata kiri karena lihatnya dari kita oke kita bisa pencet juga disini shift klik untuk select dua-duanya terus kita drag sampai ketemu di garis merah ini kebetulan dia juga satu jajar sama horizontal jadi dia bener-bener simetris di tengah tapi gak masalah sih ini kanan kiri karena mata itu sebenernya gak bener-bener di tengah kan tapi ini styling masing-masing aja kuping pun sebenernya kalau teman-teman lihat dia ada di antara mata gitu jadi kalau kita tarik garis gitu dari kuping atas dan bawah tarik garis setengah mata itu berada di titik hampir menyentuh titik ininya titik atas kuping kebayang gak gitu lah ya jadi kita bisa bikin kupingnya agak ke bawah dikit lah supaya lebih proporsional dengan mata manusia oke udah jadi sampai sini agak mirip-mirip satsuki-satsuki gitu gak salah kita buat karakternya agak beda sama dia tapi caranya sama banget exactly sama oke ya terus yang kita lakukan adalah kita bisa bikin alis pakai P biasa alisnya mungkin agak sedikit marah gitu kayak marah gitu canda terus alisnya kita bisa tebelin dengan pakai stroke caranya kita bisa pencet lima mungkin untuk bikin tebel seperti tadi jangan lupa terus kita bisa klik titik tiga capnya kita ganti jadi round tapi disini warna stroke-nya kita ganti sesuai warna rambutnya gitu karena alis kita bisa pencet ini terus klik rambut oke aman sampai sini juga mungkin alisnya agak kepanjangan jangan khawatir kita bisa klik dua kali baru kita drag sedikit kita jadi pendek jangan lupa pencet enter habis ini alis sudah jadi sama stepnya kita bisa duplicate terus kita bisa mirror dengan shift H lalu kita bisa geser sampai ya kira-kira seginilah untuk make sure-nya kita bisa bilang dia harusnya agak simetris kayak gini sampai kelihatan garis merah right oke sampai sini ya udah jadilah orang-orangan tinggal hidung dan mulut dan mungkin kita bisa gambar juga tadi agak malah gue resize tapi ini maksudnya gue mau turunin gitu nah hidung kita tinggal gambar hidung mulut dan mungkin kalau mau kacamata juga bisa kita praktekin disini oke jadi untuk hidung yang gue lakukan adalah pertama gue buat dulu pakai P gitu ya gue buat dulu garis lurus disini oke klik habis itu nah teman-teman tadi kalau mau bikin garis lurus juga bisa ngikutin pedoman yang ada disini gitu ya kalau kita garis sambil lurus nanti dia ada semacam garis merah tapi kalau mau yang lebih cepat teman-teman bisa bikin garisnya sambil pencet shift artinya ini udah pasti lurus gitu atau gak lurus sih ini dia bakal bikin derajat kayak 45 derajat gitu ya kan ngerti lah ya maksud gue oke sampai sini kita bisa klik terus yang gue lakukan adalah gue buat kayak base hidungnya gitu agak tumpul ke bawah gitu terus kita temuin ke pangkal hidungnya gitu mungkin kita pencet dan dulu terus kita bisa atur titiknya mau seperti apa sih lengkungannya itu bisa banget nah ini balik lagi teman-teman ini adalah style yang gue lagi suka bikin gitu ya hidungnya warna merah kayak badut tapi teman-teman eventually bakal coba explore sendiri lah gimana cara bikin hidung gitu kita bisa belajar masing-masing mungkin next time kita mungkin belajar cara bikin hidung lain ya tapi sekarang kita pake style yang udah ada dulu oke next kita bisa seperti biasa ilangin dulu stroke-nya tambah fill-nya terus hidungnya gue maunya warna merah gitu seperti gambar-gambar gue yang lain nah kalau hidung sendiri proporsinya seperti apa nah kalau ke teman-teman lihat lagi ya di kepala kita gitu ya garisnya tuh kalau kita tarik garis hidung itu tepat seperti ini jadi garis bawahnya telinga tuh ketemu bawah hidung gitu ya kita tarik atas telinga kita tarik tuh kena pangkal hidung disini gitu jadi biasanya sih panjang hidungnya tuh sama dengan panjangnya telinga gitu harusnya sama secara proporsi but nama juga kartun atau ilustrasi seperti itu gak mesti exactly sama tapi dengan kita memahami hal-hal seperti itu harusnya sih ngebantu kita untuk bikin gambar yang lebih realistis gitu jangan sampai jauh-jauh banget hidungan misalnya disini gitu gak nyambung gitu kita kan mau buat manusia ceritanya gitu kan oke lanjut ya intermezzo tadi udah gitu disini sama tinggal kita duplicate jat shift h untuk mirror terus kita drag supaya ketemu disini nah ini belum ketemu nih ya kita zoom aja terus sampai ketemu nah eh kejauhan nah kalau temen-temen lihat ini malah klik kita klik dulu ininya hidung yang kirinya kita temuin di titik sini gitu yang bawah juga misalnya disini ya kita ambil temuin di titik kanan dia bakal ketemu tengah setelah itu gitu ya kita bisa klik dua-duanya lalu jangan lupa di union union ini kalau temen-temen ingat artinya dia membuat dua objek itu jadi satu dimikahin gitu ketika kita klik dia jadi satu bagian union nah ini masih sebenarnya masih dua objek berbeda nah caranya gimana kita bisa klik kanan terus pencet flatten atau command i gitu atau ctrl i kalau pakai windows flatten gitu jadi dia jadi satu objek beneran udah gak bisa dipisahin lagi gitu beda ya jadi ketika kita buat union atau intersection gitu itu masih jadi dua objek yang berbeda tapi ketika kita ketika kita flatten dia akhirnya jadi satu objek seperti itu ini mungkin kita bisa atur dikit gitu ya terlalu tebel atau gimana yaudah gak apa-apa jangan lupa disimetrisin ini mungkin alisnya terlalu kanan gitu terlalu ke tengah kita bisa simply drag aja ke kanan gitu ini juga ke kiri nah supaya simetris kita pilih dua-duanya cari lagi nah simetris untuk mulut sebenarnya sama aja sama ini lah sama rongga telinga gitu ya corong telinga kita bisa buat pakai pen gitu tapi mungkin gue mau buat sedikit style beda karena dia marah-marah gitu ya kayak cemberut banget ini gue bisa bikin katakanlah agak cemberut mulutnya ya sesimpel kalau teman-teman bisa bikin logiknya adalah ya tinggal dibalik aja gitu kan mulutnya tadinya bentuk KU gitu sekarang bentuknya jadi N kebalik gitu lah ya kita bisa bikin P gitu terus kita bisa klik di satu tempat terus dua klik tahan drag ke bawah gini supaya dia bentuknya melengkung curve gitu oke sampai sini kita bisa pencet enter jadi satu aman oke seperti biasa stroke nya kita bisa ganti dia angka 5 gitu bisa juga atau kalau teman-teman mau kopas style ininya kita bisa copy paste style nya dengan cara pencet command option C lalu command pencet sini command option V ini sorry ini kurang clear tapi ya mungkin ini gua ulang dari sini jadi pertama tadi kita pencet objek yang kita mau copy style nya dengan cara option command V atau di Windows mungkin ctrl alt C gitu ya untuk dia bukan copy si objeknya tapi dia copy style nya doang option command C lalu kita klik objek yang kita mau rubah lalu paste dengan option command V jadi exactly dia pakai width yang sama tebal nya sama terus dia cap nya juga pakai yang round jadi cepet teman-teman gak perlu bikin lagi gitu ya gak sih oke sampai sini untuk ini kayaknya udah selesai ya gak sih mungkin kalau mau bikin style nya kita bisa tambahin kacamata gitu ya untuk kacamata sendiri style kan banyak banget teman-teman tau sendiri kalau gue bikin kacamata yang kayak tadi mungkin yang kayak gue pakai sekarang gini gue bisa bikin gini caranya bikin atasnya dulu tadi terus langsung bawahnya gini right terus bawah seperti ini berdasarnya terus bikinnya agak trapezium gitu oke kan baru kita mencet enter dulu lalu kita drag ke kanan nah seperti itu lah kira-kira untuk kacamata gue sendiri ini kita bisa ubah-ubah juga kok dengan kita drag ke kanan dikit gitu ya lalu mungkin stroke nya bisa kita ganti jadi 4 maybe gitu ya terus sama kita bisa duplicate kalau udah puas dirasa udah oke gitu atau mungkin ketebelan ya 2 lah namanya berkreasi kita bisa cari-cari yang paling oke aja gitu ini mungkin kita bisa gedein kita ini aja eb testing gitu ya kira-kira enakan kayak apa gitu kalau udah dirasa oke gitu gue bisa duplicate seperti biasa terus kita drag kesini gitu cari simetri nya ini kok gak simetris hidungnya gak apa-apa hidungnya kita bisa 3 meter sih right sampai sini terakhir kita bisa buat bridge nya gitu atau apa sih namanya nih ya ini ya jembatan kacamata nya bahasa ini si bridge tadi kalau gak salah 3 ya apa 2 gitu lupa nah kalau lupa tadi temen-temen bisa banget caranya kita kopas style nya aja gitu kan ambil ini command option C terus di paste disini command option C gitu coba aja ya kita command option C kita paste disini command option V ini udah sama oke bagus abis itu terakhir kita bisa berisa samain ininya atasnya gitu sebenernya ini udah sama jadi kita bisa pakai garis bantuan yang ada di Figma merah-merah bisa lihat di tengah-tengah nya ini artinya dia sejajar sama bangun ini sama ini gitu baru udah terakhir kita bisa grouping grouping aja gitu ctrl G sorry comment G beda sama Windows oke baca matanya bisa kita ubah-ubah dikit mirip-mirip masih mirip-mirip gua gitu loh tapi dengan style yang berbeda sedikit hidungnya mungkin kita bisa sedikit kecilin gitu ya lebih tipis lebih panjang bisa juga kupingnya bisa kita naik turunin bisa banget gitu temen-temen jadi idenya sama lah ya jadi apa yang kita bisa pelajari adalah untuk bikin objek wajah gitu ya banyak banget hal yang kita bikin secara duplicate gitu matanya bikin satu kita pilih ke sebelah kupingnya bikin satu dan sebelah tinggal di duplicate mirror drag sama seperti alis dan even kacamata gitu framenya bikin satu-satu gak perlu dibikin ulang tinggal di duplicate jadi ini cara bikin wajah sih jadi kalau manusia sendiri secara anatomi tuh ya gak ada yang simetris kalau temen-temen kita perhatiin ya orang-orang tuh pasti even gua sendiri matanya mungkin kecil sebelah telinganya tuh gak rata kanan-kiri gitu kan ada yang sedikit ke depan ada yang sedikit gede disininya tapi flat design itu mencoba simplify itu semua jadi gak perlu lah kita terlalu detail manusia-manusia yang penting kita tahu konsep dasarnya manusia gitu seperti tadi kuping itu sama hidung biasanya panjangnya sama gitu jadi kita bisa ukur jadi proporsinya sama mata sendiri dia biasanya nempel sama garis atas ketemu si kuping gitu jadi bisa lihat temen-temen di gambar ini juga ya seperti itu ya gak panjang sih simple banget temen-temen mungkin yang paling susah disini bikin rambut kali ya apalagi kalau temen-temen yang mungkin rambutnya keriting atau gimana tapi intinya ini adalah cara yang gua bikin untuk bikin rambut avatar ala gue gitu oke temen-temen thank you banget yang udah ngikutin video ini sampai habis so jangan lupa untuk tetep dilatih terus cara-cara gambarnya gitu ya kalau ada yang mau ditanyain lagi gak perlu repot-repot tinggal diulang aja videonya so thank you banget see you di video berikutnya bye-bye